Hari ini kita akan membahas tentang hari-hari utama Hari-hari utama untuk berpuasa Puasa di sini adalah maksudnya puasa sunnah Sebab puasa wajib memang tidak ada gantinya Memang paling utamanya adalah puasa wajib Tapi yang disebut di sini adalah puasa yang sunnah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ugliq Wal khatimi lima sabak nasiril haqim bilhaqim Wal hadih ila syaratika al-mustaqim Wa ala alihi hatta qadrihi wa miqdarihi al-azim Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana Innaka ental alimul hakim Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri Wa halun uqdatan min lisani yaftahu qawli Birahmatika ya arhamarrahimin Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan Yang mana disana adalah bulan yang diwajibkan untuk berpuasa Bulan Ramadan ada bulan yang utamanya puasa Sebab puasa di bulan Ramadan tidak ada tandingannya Tidak ada ibadah lain yang menyerupai pahalanya di bulan suci Ramadan Tetapi yang kita bahas kali ini adalah puasa-puasa sunnah Yaitu hari-hari yang utama untuk berpuasa sunnah selain Ramadan Ya artinya pahalanya masih di bawah bulan suci Ramadan Tetapi kalau kita puasa di hari ini Di hari-hari berikut ini Ini lebih baik Lebih utama ketimbang di hari-hari yang lainnya Ya tentu puasa sunnah ya Puasa sunnah di hari-hari selain ini Saya mengutip di dalam kitab Maraqil Ubudiyah Karya Asyai Muhammad Nawawi Al-Jawi Ya Al-Bantani Ya Maraqil Ubudiyah itu merupakan syarah dari matan bidaya terhidayah Karya Al-Imam Al-Zazali Ya disebutkan Di dalam ada busiam Di dalam menjelaskan tentang adab-adab berpuasa Disana disebutkan Yaitu hari-hari yang al-fadilah yang utama Ya yang mana mu'akad untuk menjalankan sunnah Puasa sunnah di dalam hari-hari tersebut Dan hari-hari utama itu ada yang bisa kita temukan Setiap bulan Ya setiap bulan sekali ada Dan ada juga hari-hari utama untuk puasa Itu ada di seminggu sekali Ya ini jadi utamanya Ada yang puasa tahunan Ya puasa sunnah ya Utamanya tahunan Ada yang bulanan Ada juga yang mingguan Ada pun ya hari-hari utama Yang bisa ditemui Ya hari-hari utama untuk puasa Sunnah yang bisa ditemui setiap tahun Ini adanya setahun sekali Apa itu Yang mana puasa tersebut Hari-hari tersebut Ya menurut hadis syarif Ya ada fadilah-fadilahnya Ada keutamaan-keutamaannya Dimana kalau kita puasa pada hari itu Itu lebih utama Ya ketimbang kita puasa di hari-hari yang lain Ini ada yang setahun sekali Ya wajizah disawab ya Dan banyak pahala ya Ketimbang kita puasa di hari lain Artinya ini akselerasi Kita puasa di hari ini Kebetulan di hari yang itu Ya maka puasanya berlipat-lipat kali Ketimbang puasa di hari-hari biasa Di hari-hari yang lain Ya Banda ayam Ramadan Bahwa Ya ini setelah tentunya Keutamaan yang ini Setelah hari-hari Ramadan Karena Ramadan tidak ada Tidak ada Keutamaan yang menandinginya Tetapi ini adalah Selain bulan Ramadan Keutamaan yang selain Ramadan apa? Bahwa Yaumu'arofah Yang pertama adalah puasa di bulan Arofah Itu puasa yang lebih utama Di bawah level Satu level Ketimbang puasanya di bulan Ramadan Kalau Ramadan puasanya wajib Ya puasa wajib Sebagaimana yang kita ketahui Di bulan Ramadan Dan puasa sunnah saja diganjar Dengan pahala yang wajib Apalagi yang wajib Allah yang lebih tahu ganjarannya Tetapi di bawah itu Ada juga puasa sunnah Yang utama Ya jadi levelnya di bawah Satu tingkatan Bulan Ramadan Yaitu puasa di hari Arofah Wahwatasi'u zilhijjah Yaitu pada tanggal 9 di bulan Zulhijjah Yaitu dimana orang-orang nanti Di Arab Saudi Ya di Mekah sedang melaksanakan Wukuf Ya wukuf di padang Arofah Maka kita Yang tidak haji Disunahkan untuk berpuasa Tetapi orang-orang yang di Arofah sana Yang sedang berhaji Tidak disunahkan Untuk berpuasa Nah ini lanjutannya Faya sunnu sawmahu Rigairil hajj Maka disunahkan puasa Untuk orang-orang yang tidak haji Kalau kita tidak haji Maka puasa disunahkan Ya wa'amal haj Faya sunnallahu Fitruhu Ya maka Ada pun orang yang haji Yang sedang haji Di padang Arofah Maka sunnahnya mereka Tidak puasa Sunnahnya mereka Tidak berpuasa Itu puasa utama Yang pertama adalah Di hari Arofah Yang kedua Nah itu keutamaannya Karena puasa di bulan Di hari Arofah Yaitu Lebih utama Dibandingkan hari-hari yang lain Karena Karena puasa di bulan itu Di hari itu Yuka firo sanatain Yaitu Bisa menghapus Dosa-dosa kita Ya Dosa-dosa kita Selama 2 tahun Yaitu merupakan Penghapusan dosa Dosa-dosanya Tentu dosa-dosa yang Yang kecil Sebab ini puasanya Puasa sunnah Maka menghapuskan Seluruh dosa-dosa kita Yang kecil Selama 2 tahun Ya 2 tahun kebelakang Insya Allah Kalau kita puasa Itu bisa dihapuskan Dengan Ya dosa-dosa Menghapuskan dosa-dosa kita Yang kecil Dan yang Yang kedua nih Yang ada setahun sekali Ada pun Ya harinya Adalah hari Asyura Apa itu hari Asyura Wahua Asyirul Muharram Yaitu Tanggal 10 Muharram Ya tanggal 10 Muharram Fa'inna saumahu Yukafiru Asanah Al-Maldiyah Nah ini keutamannya Kalau tadi Puasa Arofah Yang lebih utama Ya menghapuskan Dosa-dosa kecil Selama 2 tahun kebelakang Ada pun Puasa Apa namanya Puasa Asyura Itu menghapuskan 1 tahun Nah ini Levelnya di bawah Puasa Arofah Yaitu ada yang namanya Puasa Asyura Itu setahun sekali Yaitu tanggalnya 10 Muharram Kalau tadi 9 Zulhijjah Ini 10 Muharram Hari Asyura Dan apa lagi Dan juga 10 hari Di bulan Zulhijjah Wa fil khabar Ma min ayyamil amal Ma min ayyamil amal Fihinna afdhalu wahabu illallahi Azawajal min ayyamil asri Zulhijjah Inna saumah Yaumin minhu Yang dilu siyamu sana Wa qiyamu leilati minhu Yang dilu qiyamu leilati al-qadri Yaitu juga 10 hari Di bulan Zulhijjah Ya maka kita Puasa disana Dikatakan Kata Rasulullah Puasa disana Itu Ya Satu harinya Sebanding Ya Yang dilu Saumah sana Sebanding dengan kita Puasa sunnah Selama Satu tahun Maka pahalanya Satu harinya Diganjar Sepuluh Ya Satu tahun Ketimbang kita Puasa di hari-hari yang lain Wa qiyamu leilati minhu Dan kita Kalau kita bangun malu Qiyamu leil Kita sholat tahajud Di 10 hari bulan Zulhijjah Maka itu Setimbang Ya Setara Dengan kita Qiyamu leilati malam Lailatul qadri InsyaAllah Ini juga merupakan Malam-malam yang mulia Ya Ya Itu yang ketiga 10 hari di bulan 10 hari di bulan Zulhijjah Ya Ada juga Wal'asrul awal Minal muharram Ini juga 10 hari di bulan Muharram Ya 10 hari di bulan Muharram Ini juga Merupakan Waktu yang utama Afdalusiyam Muharram Kalau tadi 10 hari di bulan Zulhijjah Ada lagi 10 hari di bulan Muharram Itu juga Yang adanya Tahunan Setahun sekali Setelah itu Apa lagi Ada lagi Dan juga Puasa di bulan Rojab Dan bulan Siaban Alhamdulillah Hari ini kita masih Di bulan Rojab Ya maka Kita puasa di bulan Ini Itu puasanya Lebih besar Pahalanya ketimbang Di bulan-bulan Yang lain Dan juga Di bulan Siaban nanti Kita berbanyak Puasa Pahalanya juga Lebih Banyak Pahalanya ketimbang Di bulan-bulan Yang lain Tetapi ada catatan Yaitu Kalau puasa Di bulan Rojab Jangan puasa Satu bulan penuh Jangan puasa Satu bulan penuh Tetapi Satu bulan itu Kita seling-seling Ada yang puasa Ada yang Enggak puasanya Sebab Kalau di Satu Satu puasa penuh Itu bisa dikatakan La yaduh Habisah Hari Ramadan Agar tidak Menyerupai Tidak mendandingi Kemuliaannya Di bulan Ramadhan Begitu juga Di bulan Siaban Apabila kita Telah masuk Nisbu Siaban Insya Allah Nanti kita masuk Nisbu Siaban Maka tidaklah Perpuasa Hatta Ramadhan Sampai masuknya Bulan Ramadhan Begitu juga Begitu juga Di Siaban Kita tidak boleh Berpuasa Satu Satu Bulan Penuh Tetapi Diselingi Dengan Tidak puasa Juga Saya singkat Ada pun Juga Hari-hari Yang adanya Satu bulan Sekali Itu dikatakan Ada Ayamul Yaitu Setiap Tanggal 13 14 Dan 15 Di tiap Bulan Bulan Hijriah Tentunya Bukan bulan Masehi Setiap Bulan Hijriah Tanggal 13 14 15 Itu juga Merupakan Hari-hari Yang utama Untuk Berpuasa Ya Wafi Zulhijah Ya Dulu Yubdalu Asalis Asyar Bistadis Asyar Waya Mubanda Ya Kalaupun Hari Zulhijah Kecuali Di bulan Zulhijah Sebab Di bulan Zulhijah Tanggal 13 14 15 Itu merupakan Termasuk Hari Tashrik Maka Tidak boleh Berpuasa Maka Ayam Mubidnya Ketika Di bulan Zulhijah Diganti Tanggalnya Tanggal 16 17 18 18 Kecuali Bulan-bulan Lain 13 14 15 Setiap Bulan Kalau di Bulan Zulhijah Khusus 16 17 18 Dan Ada pun Yang tiap Minggunya Ada pun Tiap Minggunya Yang Afdolnya Adalah Dan Itu Dikatakan Tiap Minggunya Pun Ada Hari Hari Yang Utama Yaitu Seperti Hari Ini Hari Yang Mulia Adalah Hari Senin Kamis Dan Jumat Dan Itu Dilakukan Puasa Sebab Kata Rasulullah Kata Rasulullah Pada Hari Hari Tersebut Adalah Hari Ditampakannya Amal-amal Kita Artinya Amal Kita Dilaporkan Harian Mingguannya Dilaporkan Ya Bakar Rasulullah Maka Aku senang Apabila Ketika hari itu Ditampakkan Amalku Dilaporkan Amal Ibadahku Maka Ketika itu Aku sedang Berpuasa Kata Rasulullah Itulah Makanya Kita Disunahkan Puasa Hari Senin Dan Hari Kamis Insya Allah Bapak Ibu Kalau Kita Sehat Kita Bisa Bertemu Ramadan Kembali Jangan lupa Kita Berpuasa Yang Dikatakan Juga Di setiap Bulan-bulan Haram Yaitu Bulan-bulan Yang Dimuliakan Allah Setelahnya Tiga hari Setelahnya Itu juga Merupakan Hari Yang Utama Setelah Syawal Insya Allah Kita Merupakan Setelah Ramadan Syawal Kita Berpuasa Tiga hari Di bulan Syawal Itu juga Merupakan Ibadah Yang Disunahkan Untuk Berpuasa Berhubung Waktu Yang Sudah Mepet Kiranya Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh